berikut ini adalah salah satu contoh relay saya ambil yaitu relay kita lihat yang putih-putih itu adalah coilnya tertulis disana AC220V berarti relay ini bisa digerakkan atau menjadi magnet listrik apabila dikasih arus listrik dengan voltase 220V seperti ini bentuknya yang dikeluarkan oleh Omron kita lihat disini ada pernya di atas ini untuk mengembalikan saklarnya kemudian disini ada saklar di bagian atas ini kita lihat disini ini adalah saklar dia naik ke atas normally close di atas yang bawah ini adalah normally open nah hubungannya disini kita lihat ada skemanya seperti ini nah kita lihat disini angkanya tertulis disini ini ada angka 2 sama 7 dibungkan ke lambang kotak seperti ini ini menunjukkan bahwasannya kaki nomor 2 nomor 7 ini berhubungan dengan coilnya sedangkan yang atas kaki nomor 1 ini normally close dengan kaki nomor 4 dan normally open dengan kaki nomor 3 sedangkan nomor 8 ini adalah saklar normally close dengan kaki nomor 5 dan normally open dengan kaki nomor 6 kalau kita lihat di bawahnya seperti ini disini sebenarnya terdapat angka-angkanya dan seterusnya jadi disini terlihat mungkin tidak begitu jelas kemudian relay ini biasa dihubungkan dengan soketnya ini adalah soketnya dengan menggunakan soket ini kita lebih mudah menghubungkan kabel-kabel yang keluar maupun masuk di dalam soket terdapat nomor kakinya juga terlihat disini nomor 1 kaki nomor 1 adalah yang ini ini nomor 1 kelihatan angka 1 disini angka 2 disini berarti nomor 2 disini nomor 3 disini ini adalah angka nomor 3 kemudian ini adalah angka nomor 4 nomor 4 kemudian ini angka nomor 5 nomor 6 kemudian nomor 7 disini nomor 8 disini oke kalau kita kembalikan tadi kita lihat disini 2 sama 7 ke koil kaki 1 normally close dengan kaki 4 berarti disini kaki nomor 1 disini normally close dengan kaki nomor 4 disini dan normally open dengan kaki nomor 3 sedangkan sini kaki nomor 8 ini normally close dengan kaki nomor 5 dan normally open dengan kaki nomor 6 disini jadi yang di dalam ini adalah normally close yang di luar ini adalah normally open bisa diingat-ingat sedangkan yang di tepi disini yaitu di nomor 2 sama nomor 7 ini adalah untuk coil ini bisa kita tancapkan disini langsung seperti ini ini sudah ada pinnya sehingga kita tinggal muter-muter tidak mungkin keliru kalau sudah bisa masuk berarti sudah pas kaki-kakinya ini sudah masuk seperti ini disini kita lihat soketnya ini bisa dihubungkan dengan rel relnya MCB bisa contoh rel MCB adalah seperti ini kita lihat seperti ini ini bisa kita pasang di tempat kita scrub kemudian relnya bisa kita pasang disini ini sudah standar internasional sehingga kita tidak perlu ragu lagi semuanya tempat rel itu seperti ini ukurannya adalah tepat oke bisa kita masukkan lewat tepi seperti ini kita lewat tepi seperti ini bisa juga kita masukkan atau bisa juga kita lewat sini ini ada penguncinya berwarna kuning ini adalah penguncinya jadi bisa kita masukkan seperti ini kemudian dengan bantuan obeng ini bisa kita tarik keluar kita tarik keluar kemudian kita masukkan seperti ini ini sudah masuk disini kita lihat sudah menancap ya ini penguncinya sudah menunci disitu inilah gambaran fisik dari relay oke sekarang kita coba bagaimana relay ini bekerja disini kita akan mencoba bagaimana penggunaan relay disini kaki nomor 7 sudah saya hubungkan dengan kabel disini kabel ini ini saya gunakan saya hubungkan dengan stop kontak di listrik satunya sedangkan satunya saya hubungkan dengan coloan seperti ini supaya nanti bisa kita coba kita masukkan ke sini oke coba saya hubungkan ini ke listrik 220V seperti ini kemudian ini kita hubungkan ke kaki nomor 2 ini kedengaran kalau kita lihat dari samping kelihatan saklarnya kalau dikasih listrik dia turun ke bawah kalau dilepas dia naik ke atas kemudian kita cek hubungannya disini disini saya menggunakan avometer yang saya hubungkan dengan kontinuitas uji kontinuitas saya hidupkan ya dan kedua colokan yang ini apabila saya hubungkan tidak akan berbunyi kita cek kaki nomor 1 disini kaki nomor 1 coba saya hubungkan dengan kaki yang di dalam normalic close nah ini berhubungan ini tidak berhubungan oke disini coba kaki merahnya colokan merah saya hubungkan dengan kaki nomor 1 sedangkan disini kita hubungkan dengan kaki nomor 3 coba coba relaynya kita aktifkan kita hubungkan dengan listrik maka berbunyi nah bertanda saklarnya adalah sambung berikut ini kita akan mempelajari satu adat lagi yaitu timer disini yang kita pakai adalah timer analog kita lihat bentuknya seperti ini disini kelihatan ada pemutarnya untuk memutar-mutar untuk mengatur waktunya disini ada angka 0 angka 2 angka 4 angka 6 angka 8 angka 10 sedangkan yang di bawah ini mungkin lebih jelas jadi ada angka 0 angka 2 4 angka 6 8 dan 10 ini bisa kita atur-atur sedangkan di bawah sini terlihat dalam menit min ada tulisan min ini adalah menit jadi timer ini bisa kita atur mulai dari 0 menit sampai 10 menit disini terdapat lampu power atau X run jadi kalau ini berfungsi ini nyala atau bergedip-gedip sedangkan out disini lampu juga lampu out ini menunjukkan bahwasannya relay-nya sedang on relay di dalamnya sedang on disini ada mode mode ini bisa kita atur ada yang A B dan lain-lain sebagainya nanti kita akan bakas lebih lanjut kemudian di bawahnya di bawahnya adalah kakinya sama dengan relay yang sudah kita bakas seperti ini kemudian disini kita lihat ada skemanya disitu kita lihat kaki nomor 2 sama nomor 7 adalah ke koil nomor 1 normally close dengan nomor 4 normally open dengan kaki nomor 3 kemudian disini normally open dengan kaki nomor 5 dan normally close dengan nomor 6 normally close dengan kaki nomor 5 kelihatannya ini sudah standar ya sama dengan relay ini pun juga bisa kita masukkan ke dalam soket soket relay seperti ini sudah kita bahas jadi kita masukkan seperti ini oke untuk mempermudah percobaan kita disini saya gunakan soketnya langsung dihubungkan dengan kabel-kabel menuju ke seperti ini kalau kita lihat belakangnya kita hubungkan kabel-kabel ke skemanya seperti ini ini skemanya kita lihat disini adalah koilnya kaki 2 sama 7 kemudian ini kaki nomor 1 normally close dengan 4 dan normally open dengan kaki nomor 3 demikian selanjutnya dan seterusnya oke kita coba disini coba kita pasang relaynya kecil aja supaya dari 0 kita tarik kira-kira beberapa detik saja kemudian disini colokannya kita hubungkan ke listrik karena timer disini ini bisa mulai dari 24V sampai 220V ini kita pakai AC 220V kita masukkan kemudian disini kita lihat kita hubungkan lampunya bergedip tunggu waktu tertentu ini kita nyala kalau waktunya kita kurangi dikit kita hubungkan nyala waktu tertentu out ini berarti relaynya on oke itu yang sudah kita praktekan itu tadi adalah mode mode A disini kita lihat mode A jadi begitu timingnya sudah dilalui maka dia akan nyala terus sekarang kita coba yaitu dengan mode yang lainnya misalkan kita pilih disini kita set mode A1 kelihatan mode A1 kita lihat disitu A1 coba kita aja coba kita masukkan disini kita lihat disitu kita kedip kedip nyala terus langsung mati dia tidak menghitung lagi mode A1 adalah hidup sebentar kemudian mati saya ulangi lagi memasukkan dia menghitung hidup sementar kemudian mati itu adalah mode A1 sekarang kita perhatikan mode yang lain lagi yaitu mode F kelihatan disini huruf F mode F bagaimana cara kerjanya coba kita on kan on maka bergedip gedip output nyala kalau sudah pada waktunya kemudian off lagi pada waktu tertentu lagi dia on lagi sehingga dia terus-terusan on off on off pada waktu yang ditetapkan dimulai dari off dulu ke on oke kita lihat disini kita on kan dia belum on masih off pada waktu tertentu dia on jadi dari off ke on itulah mode F sekarang kita lihat mode yang lain lagi yaitu mode i i disini kelihatan huruf i coba kita on kan langsung dia on itu bergedip gedip tandanya timer bekerja kemudian off dia tidak bergedip lagi tandanya timer tidak bekerja jadi ini adalah kebalikan dari mode a oke itulah beberapa mode timer yang bisa kita gunakan dari timer analog sekarang kita lihat lagi yaitu mode yang lain yaitu mode F1 dan kelihatan ini adalah mode F1 mode F1 bagaimana cara kerjanya kalau kita on dia langsung outputnya nyala terus kemudian mati sendiri pada waktu tertentu dia on sendiri jadi dimulai dari on dulu baru off saya ulangi lagi saya matikan saya on kan disini maaf on maka langsung on disini pada waktu tertentu dia off sendiri itulah mode F1 kemudian selamat menikmati